Intro Hei penguasa ini kami rakyat jelata Engkau ada untuk siapa Hei penguasa ini kami rakyat jelata Mau sampaikan semua kelukesan Bekerjalah dengan hati pakai empati Jangan banyak intri apalagi bikin takdir Bijaklah dalam membuat peraturan Jangan sampai bikin aturan yang berat Sebelah adilah pada kami Kami tak bodoh Meski memang kami tak pandai Tapi kami berjanji Akan tetap mengkritik Sesuai isi hati Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton selamat menikmati selusi tengah itu kan menjadi sebuah pemberitaan yang menggema kemana-mana bagaimana pribumi rupanya menjadi seperti seperti yang dikerdilkan, seperti yang dinafikan, padahal mereka bekerja di negerinya sendiri, kemudian kita juga melihat ada persoalan lain gitu bahwa negeri ini sedang dicengkram oleh investor RRC, dan pribumi yang jadi korban, iya pribumi itu kan kita-kita juga gitu, nah ini ada berita di jakartasatu.com yang sudah ditulis oleh Pak Mehmet morowali lautan api sebagai puncak gunung es sebenarnya hanya kecil aja yang meletup, sebenarnya banyak oh ini, oke banyak kekesalan, ketidakpuasa dan sebagainya yang setiap saat ini bisa meletus dimana-mana, bukan hanya di morowali, nah kira-kira Pak Mehmet dari awalnya dibuat peraturan itu apa sih yang dasar membedakan gitu, pemerintah itu ada Kong, kali Kong sama dengan Cukong katanya Pak apa dasar itu bukan? kita bedakan sedikit ya ada bantuan dari luar negeri bantuan bantuan ya? hibah hibah, oke untuk meningkatkan kemampuan skill di bidang tertentu oke itu ada konsultannya atau ada orang-orang ini datang dari luar negeri gajinya gede orang Indonesia kecil ya gak apa-apa oke karena itu kan bantuan, ngasih duit aja ngasih kepinturan nah, kalau ini kan usaha usaha orang luar negeri dibayar mahal yang sama-sama pinternya orang Indonesia disitu juga dibayar murah kenapa? nah, ini yang membuat ke keresahan jadi saya mundur dulu sedikit Pak Mehmet kira-kira apa sih yang membuat mereka-mereka itu TKA China itu merasa berani gitu sampai menyuruh-nyuruh marah-marah padahal kan mereka tahu mereka ada di negeri Indonesia kira-kira ada faktor sosial apa atau gimana gitu ini kan si TKA ini merasa di-backup oleh pemerintah kita tanda kutip ada menteri pasang badan juga nih siapa yang berani mengganggu ini kan kata-kata yang bagus ya kemudian di tingkat daerah bupati juga sama gubernur juga sama karena kan dapat gak tahu gimana ya pesanan induksi dari atas ada sesuatu barangkali diberikan sehingga mereka lebih membela pengusaha itu daripada rakyatnya sendiri kena nih kalaupun gajinya disamakan jauh dari rugi masih jauh dari secara formal betul kita merdeka secara formal tapi informal enggak enggak ya kalau misalnya kita masih merdeka ya pemerintah harusnya berani menolak tekanan-tekanan asing betul kalau sekarang kan gak berani untuk merawali aja yang hanya satu perusahaan kita udah takut tuh buktinya laporan Kapolda dengan laporan Kapolri udah beda baik sebelum melanjutkan ke bagaimana solusi ininya saya kira kita ingin pertajam dulu dari tulisan ini misalkan disini ditulis golongan non-pri yang dibenci pribumi adalah golongan pengusaha yang kaya raya dan ingin lebih berkuasa lagi golongan ini lebih dikenal sebagai oligarki atau investor politik tidak jarang para calon pejabat yang dibiayai oleh mereka sehingga kelak mereka diberi imbalan fasilitas yang baik nah sampai disini kira-kira ini ini sebetulnya bukan persoalan PT GNI dan sebagainya ini hal lain yang tapi tetap terkait begitu ya ya terkait cinanya sama tapi cina dalam negeri dan mereka ya ini faktanya memang begitu pejabat-pejabat yang gak punya duit kan nempelnya ke investor politik ini pinjem duit nanti setelah itu dikasih konsesi apa dan sebagainya apa ini yang disebut kemarin sama Cak Nun katanya apa 10 naga itu sekarang jadi latusan sekarang sudah latusan naga naga gede sama naga naga kecil banyak naga-naga baru yang lahir begitu ya kita akan coba lihat dulu ini pak ya video ya ada video nah ini kita lihat kalau kita lihat ini kan sebenarnya mereka itu diam-diam bikin senjata untuk apa sih oke oh jadi tadinya sih saya membayangkan itu tuh sebuah alat bagian sebuah alat untuk percayaan mereka enggak ya ujungnya tomak kalau orang Indonesia demo bawa pisau aja enggak boleh nah ini dibawa tomak coba bayangin toh orang pribumi juga yang salah yang disalahkan jadi sebenarnya untuk nikel ini Indonesia atau BUMN kan ada disuruh aku yang namanya INCO kemudian antam artinya orang Indonesia mampu lah jadi menurut temat saya pemerintah harus hati-hati jangan sampai karena mengikuti keinginan atasan jadi salah langkah kalau sudah salah langkah nanti keputusannya juga pasti salah nah kalau sudah salah keputusannya itu membuat api yang ada di dalam hati ini atau api dalam sekam ini itu bisa membara lagi kerugiannya jauh lebih besar saya kira itu aja dan itu tentu lebih berkesesuaian dengan nilai-nilai Pancasila kita ya iya benar jadi yang teriak-teriak Pancasila teriak-teriak para pejabat di Jakarta sana aplikasikan sekarang untuk membenahi persoalan di Morowali dan di tempat-tempat lain yang memiliki potensi yang sama kurang lebih begitu Pak Mehmet ya iya oke terima kasih banyak Pak Mehmet sudah ada di SJ Channel mudah-mudahan memberikan pencerahan memberikan pendidikan buat rakyat kita semua Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih